Selamat pagi, pagi hari ini saya akan berkotbah tentang doa untuk sesuatu yang akan datang. Ya hari ini kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu dan Saudara tentang seorang perempuan yang bernama Hana. Nah kita tahu bagaimana kehidupan Hana waktu itu ketika pergumulan hidupnya untuk memiliki seorang anak. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan seorang anak yang dinamai dengan Samuel. Mari kita sama-sama baca di 1 Samuel 1 ayat 1-2. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita sama-sama baca ya. Ayat yang pertama, ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yuv, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Dari ayat 1 dan 2 ini diceritakan Hana. Jadi Elkanah itu memiliki dua istri. Yang satu adalah Hana, yang satu adalah Penina. Kita lihat bagaimana dari kedua istri ini yang satu memiliki anak, yang satu tidak memiliki anak. Waktu itu ketika Elkanah memberikan persembahan korban, dia memberikan kepada Penina beserta dengan anak-anaknya. Tetapi Hana hanya mendapat satu bagian. Karena apa? Karena Hana masih sendiri. Dia belum memiliki keturunan. Begitu Hana itu setahu gitu loh kondisinya gitu ya. Bahkan dikatakan di ayat kelima dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Dia tahu kondisinya saat itu bahwa dia tidak mungkin memiliki seorang anak. Tidak mungkin untuk memiliki seorang keturunan gitu ya. Dia tahu kenyataannya gitu ya. Tetapi Hana tidak sampai di situ. Hana tidak cuma berpangku tangan. Hana tidak diam saja gitu ya. Tetapi dari sini Hana tetap mengejar hadirat Tuhan. Bagi seorang wanita itu tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita tahu bahwa Saudara kita atau orang-orang di sekeliling kita gitu ya memiliki anak. Itu suatu pergumulan yang berat buat kita gitu ya. Ketika Tuhan aku rindu gitu ya. Saya seorang ibu gitu ya. Bagaimana kita ini merindukan seorang keturunan gitu ya. Itu tidak mudah bagi seorang wanita. Terlebih lagi Hana ini juga disakiti hatinya oleh Penina gitu ya. Penina waktu itu benar-benar menyakiti Hana sampai. Kalau dikatakan di firman ini dikatakan bahwa Hana ini sering menangis. Sering pedih hatinya gitu ya. Karena kelakuan Penina. Bagaimana ya dua penderitaan yang Hana terima. Yang pertama dia tidak memiliki keturunan. Yang kedua hatinya selalu disakiti oleh Penina. Tetapi Hana tetap berserah kepada Tuhan. Sampai akhirnya kalau kita tahu bagaimana perjuangan Hana sampai dia memiliki seorang anak yaitu Samuel. Bapak ibu dan Saudara pagi hari ini kita mau belajar. Saya katakan tadi doa untuk mendatangkan segala sesuatu. Kita berdoa mungkin hari-hari ini gitu ya. Kondisi kita sama seperti Hana. Bukan berarti mandulnya. Tetapi mungkin di dalam usaha kita tidak bertumbuh, tidak berkembang. Atau kehidupan rohani kita mandul. Jadi seakan-akan stagnan sampai disitu. Tuhan kayaknya aku mau cari Tuhan kok susah ya. Atau kita mengalami yang perekonomian kita seakan-akan Tuhan ini kok kondisinya seperti ini ya. Kayak enggak mungkin Tuhan. Kalau misalkan aku harus melangkah. Aku harus gimana Tuhan. Jadi seolah-olah jalan yang kita tempuh ini kayak seolah-olah itu tertutup. Kita melihat seperti Hana gitu ya. Dia sudah dikatakan loh disitu bahwa dia mandul. Dia tidak memiliki seorang anak. Bapak Ibu ketika hari-hari ini mungkin kondisi tidak enak yang kita alami gitu ya. Mungkin kita bekerja di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Terus kita tahu perusahaan itu mengalami hal yang tidak enak. Hati kita pasti ketar-ketir ya. Aduh Tuhan ini gimana ya kalau perusahaanku tidak bisa memberikan gaji. Atau perusahaanku mengalami kolaps. Aku harus bagaimana? Terkadang kita sebagai manusia wajar namanya khawatir. Tapi jangan khawatir yang berlebihan gitu ya. Jangan sampai-sampai kita akhirnya sakit gitu ya. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita belajar lewat keteguhan Hana. Ketika Hana tahu kondisinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia tetap mencoba untuk beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu satu hal gitu ya yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Belajar seperti Hana. Ketika hari-hari ini mungkin rasanya kondisinya itu bahkan kalau kita tahu gitu ya. Tahun ini tuh kayaknya tuh udah mulai gelap. Tahun ini tuh seakan-akan kayak gak mungkin lah kalau aku tuh dapat promosi. Tahun ini tuh kayaknya tuh gak mungkin aku digaji aja udah puji Tuhan gitu ya. Tahun ini tuh kayak seakan-akan gak mungkin lah masalahku itu akan terselesaikan. Berapa tahun aku harus menunggu janji Tuhan gitu ya. Jadi seakan-akan tuh kayak gak ada jalan gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Bagaimana Hana itu mencoba sampai akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan anak kepada dia. Yang pertama kita mau sama-sama belajar dari kedepan Hana. Hana itu adalah pribadi yang pantang menyerah. Kita sama-sama katakan pantang menyerah. Di ayat 7 dikatakan. Dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Kita lihat ya dari tahun ke tahun Hana itu gak pernah tinggalin Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia gak pernah satu pun sedetik pun tinggalin rumah Tuhan. Dia tetap dari tahun ke tahun itu ke rumah Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Di dalam masa kesukarannya. Di dalam masa penantiannya. Di dalam hal yang mungkin dia tahu Tuhan ini gak mungkin gitu loh. Kalau orang lihat itu udah gak mungkin gitu loh. Jelas kok dikatakan disitu gitu ya. Bahwa dia itu mandu. Tetapi dia tetap datang kepada Tuhan gitu ya. Sekalipun dia datang kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata. Sekalipun dengan pedih hatinya. Saya itu bisa kayak waktu saya mau mempersiapkan ini gitu ya. Saya itu kayak bisa merasakan bagaimana hatinya tuh ya. Udah aku nih gak punya anak. Aku nih disakiti. Itu rasanya tuh kayak apa ya. Apalagi kita seorang wanita gitu ya. Rasanya tuh kayak mau bales yang gak. Mungkin saya lihat kayaknya kalau Hana ini tipe orang yang dia itu lebih mendem gitu ya. Bukan yang dia membales kejahatan gitu ya. Jadi dia itu kayak nelongso sendiri, sengsara dirasakan sendiri gitu ya. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya. Saudara-saudara. Ketika kita mengalami hari ini mungkin kita lihat kondisi kita gak enak. Ya usaha kita mungkin tidak bertambah, tidak berkembang gitu ya. Belajar untuk memiliki sikap hati yang pantang menyerah gitu ya. Datang kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan ada masalah, jangan terus skip. Aku gak mau ibadah, aku lagi ada masalah. Aku gak mau CG, karena aku ada masalah. Malah seharusnya ketika kita ada masalah, harusnya kita lebih getol untuk mencari Tuhan. Harusnya kita lebih on fire untuk mencari Tuhan. Karena apa? Saya punya satu prinsip gitu ya. Manusia itu sama, semuanya itu sama, punya masalah. Bahkan kalau misalkan manusia menolong pun juga dia ada batasnya gitu ya. Tetapi Tuhan ini tanpa batas. Tuhan ketika menolong kita ini tanpa batas. Kalau kita ada masalah, kita malah lari daripada Tuhan. Terus siapa yang bisa menolong kita? Tuhan itu adalah satu-satunya yang kita andalkan. Jadi Bapak Ibu ketika kita ada masalah, jangan kita ini meninggalkan saat teduh kita. Bangun saat teduh kita. Kalau misalkan saya pagi itu saya harus mengerjakan sesuatu. Jam 4 itu saya harus ke pasar dan sebagainya. Ambil waktu malam. Pokoknya sediakan waktu paling tidak gitu ya. Mungkin minimal lah ya. Minimal bisa seperempat atau setengah jam gitu ya. Untuk berkomunikasi, untuk bangun hubungan, untuk saat teduh dengan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang kita terima setiap hari itu bisa menguatkan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah meninggalkan saat teduh kita. Mari kita sama-sama krosek. Begitupun dengan saya hari ini. Kalau firman ini disampaikan, itu bukan hanya buat Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi juga buat saya. Kita mau sama-sama belajar. Jangan tinggalkan CG. Ya mungkin Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang hari ini sudah tergabung di dalam CG. Jangan tinggalkan CG. Karena dengan CG, kita ini dikuatkan. Kita ini bisa saling didoakan bersama-sama. Jangan pernah tinggalan Tuhan. Ya secara manusia, manusia itu hanya bisa menolong itu sebatas ya apa yang bisa dia lakukan. Tetapi Tuhan, pertolongan Tuhan itu tanpa batas. Jadi jangan pantang menyerah. Terus lakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Terus cari Tuhan. Setialah berdoa sampai Tuhan menyatakan pertolongannya. Lalu yang kedua. Apa yang dilakukan Hana? Hana itu percaya akan janji Tuhan. Katakan sama-sama percaya akan janji Tuhan. Saya selalu berkata bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang terikat di bumi pasti akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi pasti akan terlepas di surga. Kita percaya Bapak Ibu. Hana itu memiliki iman yang percaya penuh sama Tuhan. Hana tahu siapa Allah yang dia sembah. Percaya enggak Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Enggak mungkin ya ketika kita sudah nangis gedor-gedor pintu. Tuhan tolong aku. Tuhan ini aku. Aku mau memiliki keturunan. Tuhan ini loh bisnisku. Aku mau bisnisku ini jebol. Aku mau Tuhan. Bisnisku ini bisa berkembang. Aku mau Tuhan rumah tanggaku ini akan kembali pulih. Aku mau Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar berdoa Bapak Ibu. Tetapi miliki iman yang percaya. Karena firman Tuhan sendiri sudah berkata. Ya dan amin. Jadi jangan salahin Tuhan. Kalau misalkan kita doa. Kok Tuhan jawab. Kok aku belum dijawab-jawab Tuhan ya. Weslah aku tak ninggalin Tuhan. Tuhan butuh keseriusan dalam hidup kita. Tuhan mau butuh sebuah komitmen dalam hidup kita. Tuhan mau butuh kita ini sebuah konsisten untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita tinggalin Tuhan. Sampai akhirnya Bapak Ibu tahu ya. Di ayat 20 dikatakan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saya mengerti gitu ya. Bagaimana Hana ini benar-benar minta sama Tuhan. Tuhan aku mau nih Tuhan. Aku pengen punya anak. Sehingga aku ini tidak disakiti lagi sama Penina. Tuhan nyatakan kuasamu. Tuhan beri aku. Aku percaya janjimu. Ya Bapak Ibu ketika kita tahu siapa sih Yesus yang kita sembah. Siapa sih Tuhan yang kita sembah. Kita harusnya mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup diri. Tuhan itu Allah yang selalu memberi. Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Satu hal ini kesaksian belum lama yang kami alami. Saya dengan Mas Arya. Waktu kemarin kami dapat kabar bahwa kabar juga gitu ya dari keluarga kami. Dan akhirnya kami pulang dari gereja hari minggu itu harus berangkat ke Jogja. Itu pun kita naik motor. Karena pikir kami biar cepat. Jadi biar bisa langsung ke sana gitu ya. Waktu itu dikabari. Jangan naik motor. Daerah bantul hujan. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Puji Tuhan. Sampai di bantul tanpa hujan sedikitpun. Semuanya sudah kering. Apa namanya? Aspalnya gitu ya. Dan kita bersyukur sampai di bantul itu selamat gitu ya. Kita percaya. Sampai akhirnya pulang ketika kami pulang. Di daerah Jatinom itu panas banget gitu ya. Saya itu cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan saya minta tiang awan. Ini panas Tuhan gitu ya. Jadi di samping saya apa namanya. Naik motor gitu. Saya bilang Tuhan saya minta awan. Minta tiang awan Tuhan. Panas gitu ya. Karena saya juga bawa kehan gitu ya. Terus setelah itu benar loh. Tiba-tiba tuh waktu sampai di daerah mau masuk Boyolali tuh. Sempat sih hujan. Tapi enggak deres gitu ya. Terus sampai kami sampai di Salatiga. Itu benar-benar tidak panas. Jadi kayak berawan-awan aja gitu. Sampai kita masuk ke rumah. Kita ganti semuanya baru hujan deres. Pakai angin di Salatiga. Kami mengucap syukur gitu ya. Kita percaya bahwa Tuhan tuh pasti kasih perlindungan sama kita. Jadi Bapak Ibu kita mau percaya sama Tuhan. Kita tahu kok Tuhan yang kita sembah. Itu Tuhan yang tidak pernah berhutang sama kita. Kita tahu gitu ya. Tuhan yang kita sembah itu beda sama Tuhan yang lain. Tidak mungkin gitu ya. Kadang kita gini ya. Manusia sama manusia ketika kita datang gitu ya. Tolong aku ya. Pasti hati kita kan terketuk gitu ya. Aduh kasihan ya. Tak tolong gitu ya. Apa namanya. Dia butuh ini sih apa namanya. Ada pergumulan. Dia butuh didoakan. Tak tolong lah. Tak doain gitu ya. Atau aku minta tolong ya. Aku sudah satu hari ini tidak makan gitu ya. Kita aja sebagai manusia ada rasa belas kasihan gitu ya. Tapi pertolongan kita kepada manusia itu terbatas Bapak Ibu. Kita gak bisa semuanya langsung selama 24 jam kita ada bersama dengan mereka. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang belas kasihannya itu lebih dari apa yang manusia miliki. Jadi kita percaya kepada Tuhan ketika kita minta kepada Tuhan. Percaya bahwa belas kasihannya itu pasti terbuka atas kehidupan kita. Ya yang percaya katakan amin. Lalu selanjutnya yang ketiga. Jalani dengan sukacita. Di ayat 18B dikatakan. Hana keluar dari tempat doa tidak dengan muram lagi. Bapak Ibu dan Saudara. Terkadang ketika kita sudah doa kepada Tuhan. Ya sudah. Abis itu kita jalani kehidupan sama. Bersumut-sumut. Bahkan masih ada amarah. Masih ada rasa. Aduh Tuhan ini kok ini ya. Buka jalan ya. Kok doaku kayak gini. Kadang kalau kita punya masalah sama suami atau sama istri gitu ya. Kita sudah doa. Tapi masih ada rasa jengkel sama suami atau istrinya. Nah tetapi Hana tidak. Yang Hana lakukan adalah ketika dia mengerang di tempat doa. Ketika dia berseru Tuhan. Aku minta Tuhan. Bahkan kalau kita lihat kenapa dia sudah tidak muram lagi. Kan sebenarnya dia ini kecewa. Sakit hati gitu ya. Karena kelakuan penina atas hidupnya gitu ya. Tapi dia bilang Tuhan. Aku mau mengampuni. Mungkin dari doa dia pun juga dia bilang begitu loh. Sama Tuhan. Tuhan aku mau mengampuni penina. Aku tidak mau melihat lagi apa yang sudah penina lakukan dalam hidupku. Jadi kita mau sama-sama. Ketika kita sudah masuk ke ruang doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Setiap doa-doa kita. Bahkan sampai kita itu mencucurkan air mata gitu ya. Tuhan aku ini loh disakiti sama si A. Tapi aku tidak mau membalas Tuhan. Aku mau mengampuni Tuhan. Berkati orang ini Tuhan. Tuhan aku ini sakit loh Tuhan. Saya pernah mengalami bagaimana rasanya itu. Memaafkan itu seperti apa. Terkadang kita bilang memaafkan itu gampang. Memang lewat perkataan itu gampang. Tetapi apa prosesnya itu memang tidak mudah. Tetapi kita tahu. Bahwa kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita belajar untuk mengampuni. Saya pernah Bapak Ibu mengalami bagaimana saya itu ke gereja. Saya melihat orang yang rasanya itu kayak Tuhan aku ini tidak sanggup gitu ya. Tetapi pulang saya bilang Tuhan aku mau belajar untuk mengampuni. Aku tidak mau jadi anak bukan. Jadi anak yang tidak nurut sama Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau gitu ya. Sampai akhirnya mungkin dari Hana pun dia juga menangis gitu ya. Di dalam ruang doanya dia menangis. Bapak Ibu ketika kita mengalami sesuatu mungkin keluarga kita atau usaha kita lagi tidak bagus. Atau misalkan kita punya pergumulan. Anakku kok susah banget ya dikasih tahu. Atau usahaku ini kok kayaknya seakan-akan mandek ya. Di ruang doa masuk ke ruang doa. Di situ menangislah sejadi-jadinya. Terbukalah sama Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Belajar untuk jujur dan terbuka. Kalau saya ini tipe orang kalau misalkan saya sakit hati ya saya ngomong sama Tuhan. Tuhan saya sakit hati tapi setelah itu selesai. Ketika kita berdoa sama Tuhan. Jadi jadikan Tuhan itu kayak sahabatnya kita gitu loh. Jadi Tuhan itu jangan kita ini jangan punya jarak sama Tuhan gitu ya. Tapi jadikan Tuhan itu benar-benar ya ada. Dia itu ada bersama dengan kita gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam tempat doanya kita, kita mengerang minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan bisnisku ini lagi kacau. Tuhan aku ini gak tahu nanti aku dapat uang dari mana untuk membayar hutang-hutangku. Tuhan aku ini gak ngerti. Nanti aku harus bayar apa untuk makanku bagaimana Tuhan. Kita minta kita ngerang di rumahnya Tuhan. Di tempat doanya kita. Tetapi setelah itu ketika kita keluar dari tempat doanya kita, semuanya selesai. Kita sudah serahin sama Tuhan. Yang terpenting adalah respon hati kita. Setelah kita masuk ke dalam tempat doanya Tuhan. Kita boleh nih curahin hati semuanya. Jujur terbuka sama Tuhan. Tapi nanti ketika kita keluar. Kita harus punya respon hati yang benar. Sama seperti Hana. Ketika dia keluar dari tempat doanya. Dia tidak muram lagi. Kadang kita ini sudah doa, keluar. Masih sama aja respon hatinya. Kita mau belajar Bapak Ibu. Kita mau merubah. Kadang kenapa? Tuhan kenapa sih doaku gak dijawab-jawab. Lah kita udah doa sama Tuhan. Saya selalu berkata, apa yang terikat di bumi pasti terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi itu terlepas di surga. Kita percaya dengan iman. Bahwa di dalam pendoa gitu ya pun. Saya juga mengajarkan. Kita ini pendoa. Kita harus punya kuasa. Kita harus percaya sama Tuhan. Jadi ketika kita berdoa. Apa yang kita sudah doakan. Kita ini dengan iman kita percaya. Doa itu sudah terjadi. Di alam roh. Sekalipun kita belum melihat. Tapi kita punya iman. Bahwa doa itu sudah terjadi. Jadi ketika di ruang doanya kita ini. Kita ini sampai mengerang. Tuhan. Tolong Tuhan. Aku sudah gak sanggup nih Tuhan. Mungkin kalau misalkan kita kontak Pak Deni gitu ya. Wah aku mau kontak Pak Deni. Tapi Pak Deni gak bisa 24 jam. Untuk langsung. Ya Bapak Ibu saya tak datang ke sana. Ya Bapak Ibu saya tak ke sini. Gak bisa Bapak Ibu gitu ya. Pak Deni ada waktu-waktu tertentu yang butuh. Bersama dengan keluarga. Bersama dengan istri. Bahkan kami juga sering kan. Kadang full timer ini meetang-meeting gitu ya. Kita pertemuan gitu ya. Jadi kita gak bisa 24 jam. Untuk bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi satu hal. Ada satu pribadi. Yang selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Yaitu Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu ada bersama dengan kita. Mari sama-sama ya. Kita mari sama-sama. Belajar untuk bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah. Kita lari. Langsung masuk ke dalam kamar. Kita minta Tuhan. Tolong saya Tuhan. Jadi jangan awal itu nyari orang dulu. Siapa nih yang tak cari nih. Nah kalau misalkan suatu saat gitu ya. Kita ada di tengah hutan. Gak ada orang. Gak ada sinyal. Itu gimana gitu ya. Makanya pertama kali yang harus kita cari adalah Tuhan. Kita cari Tuhan. Tolong Tuhan. Ini udah kondisiku ini udah kayak urgent gitu ya. Mungkin kalau alarm itu sudah bunyi gitu ya. Tuhan tolong saya. Tolong gitu ya. Begitupun dengan Hana. Tetapi ketika dia keluar. Respon hati Hana berbeda. Mari Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyerahkan total. Masalah kita di hadapan Tuhan. Kita sudah berdoa. Ketika kita keluar dari kamar doa kita. Pastikan respon hati kita sudah berbeda. Tidak ada lagi persungutan. Tidak ada panas hati. Bahkan yang ada adalah sukacita. Ketika kemarin. Waktu pulang dari Jogja. Anak kami tiba-tiba sariawan satu mulut. Tetapi dia enggak demam. Ketika kami taunya juga karena dia makan. Tiba-tiba dia bilang mama sakit. Saya cek ternyata di mulutnya itu. Ada bintik-bintik putihnya gitu ya. Saya enggak tahu kalau ternyata suami saya ini. Jadi kemarin waktu CG suami itu kesaksian gitu ya. Bagaimana sungguh khawatir gitu ya. Nah waktu itu. Saya selalu memang mengajarkan kepada Kehan tuh gini. Kehan, Kehan tuh punya Tuhan Yesus. Jadi kalau siapapun yang sakit. Dia itu selalu sering pengen doain gitu ya. Nah kemarin itu saya bilang. Yaudah yuk kita bawa ke bidan deket rumah gitu ya. Kita cekkan juga gitu ya itu kenapa. Terus saya bilang, Kehan doa ya sama Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Iya mah. Nah waktu pas mau tidur. Tiba-tiba tuh dia tuh minum susu dan bilang gini. Mah Kehan udah sembuh. Kehan yang sembuh yang nyembuhin siapa? Tuhan Yesus mah. Jadi dari iman anak kecil ini kami belajar. Kami berdua belajar. Bahwa anak kami aja punya iman gitu ya. Dia punya iman yang besar. Dan puji Tuhan hari ini sudah tidak, apa namanya, sudah hilang yang di langit-langitnya gitu ya. Jadi Tuhan itu baik. Kita melihat bahwa, oh ya ya, anak kecil dan saya pun juga tidak yang ketakutan yang gimana-gimana gitu ya. Saya selalu percaya bahwa gini. Kehan ini adalah anak yang benar-benar dikasih sama Tuhan. Karena waktu itu kami juga, saya, pribadi saya gitu ya, didumatkan sama Pak Deni. Sekalipun Pak Deni juga lupa waktu itu gitu ya. Apa namanya, mendoakan saya gitu ya. Dan yang kedua adalah dia juga hasil dari mimpi saya gitu ya. Jadi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika dia ngalamin sesuatu, saya tidak terlalu panik karena saya percaya gitu ya. Ya kalau Tuhan kasih dia dalam kehidupan kami, pasti Tuhan akan jagai. Bahkan sampai nanti dewasa, Tuhan yang akan mencukupi dia gitu ya. Jadi saya juga doain dia, saya cuma doain Tuhan sembuh gitu ya. Dan dia juga punya iman yang sama gitu ya bahwa dia sembuh gitu. Jadi Bapak Ibu ketika kita punya masalah gitu ya, mungkin yang sudah tidak enak, yuk sama-sama. Mungkin suka cita gini, suka cita itu bukan berarti langsung kita ketawa gitu ya. Tidak, tetapi ketika kita sudah doa, biarkan ketika selesai kita doa, ada damai sejahtera di hati kita. Itu yang kita bisa rasakan gitu ya. Jadi kita ini tidak khawatir berlebihan gitu ya. Tapi ada suka cita di dalam kehidupan kita. Jadi pastikan Bapak Ibu dan Saudara ketika kita sudah masuk ke ruang doa, jangan lagi bawa pergumulan itu di kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena kan kita sudah tinggalkan, kita sudah lepas, yowes, serah, terserah Tuhan gitu ya. Sudah serahin sama Tuhan. Jadi kalau misalkan kita berjalan lagi dalam kehidupan kita gitu ya, ketika nanti ada pikiran, wuh kamu ini kemarin begini-begini. Kita belajar untuk memperkatakan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Aku percaya, aku punya Tuhan yang hidup. Jadi aku percaya, aku tidak akan lagi khawatir, aku tidak akan takut. Karena semua masalahku sudah aku serahkan kepada Tuhan. Jadi enak Bapak Ibu. Jadi menjalannya itu tuh seakan-akan kayak, kalau orang lihat gini kok kamu kayak tidak ada masalah ya. Padahal sebenarnya ya punya masalah. Tetapi masalah itu bukan berarti untuk kita gembor-gemborkan ke orang-orang. Bukan berarti terus kita tuh mukanya tuh langsung kelihatan, nih loh aku punya masalah nih loh. Tidak seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa masalahku sudah selesai. Masalahku sudah aku serahin sama Tuhan. Hari ini aku mau berjalan bersama dengan iman. Hari ini aku mau menanggalkan setiap masalahku. Aku percaya Tuhan yang akan menuntun setiap langkahku. Lalu yang keempat gitu ya. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu untuk jalani proses kehidupan kita ini dengan sukacita. Dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Percaya Tuhan itu tidak akan kasih misalkan gini. Aku ini kayak damai-damaian gitu ya. Kalau kita tuh benar-benar damai sejahtera. Itu tuh kayak ketika kita ada masalah tuh bukan berarti kita cuek ya. Tetapi kayak kita udah yakin gitu loh. Ah Tuhan tuh pasti kasih jalan gitu ya. Sekalipun mungkin ketika kita menghadapi sesuatu gitu ya. Masih nih kondisinya kita ngeliat nih kayak kok belum ini ya. Belum seperti apa yang terjadi ya. Apa yang seperti yang aku mau ya gitu ya. Tapi tetaplah berjalan bersama dengan iman. Tetaplah bersukacita. Lalu yang keempat. Berani memberi yang terbaik. Ya Bapak Ibu. Hana tidak saja berani minta kepada Tuhan. Tetapi Hana berani memberi yang terbaik. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Ketika dia rindu untuk memiliki seorang anak. Tapi dia memberikan dia bernasar Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku anak. Anak ini akan bersama dengan Tuhan. Terserah Tuhan mau lakukan apa. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Kalau kita dapat misalkan kita mau dapat sesuatu. Kita udah rindu. Rindu banget bahkan misalkan apa namanya. Usaha kita gitu ya. Aku rindu Tuhan. Perusahaanku berkembang. Usahaku berkembang. Lalu kita minta. Tuhan aku percaya nanti kalau usahaku berkembang. Kalau misalkan apa namanya. Aku tidak jadi di PHK. Aku perusahaan yang aku dapat ini benar-benar maju gitu ya. Aku mau memberikan yang terbaik sama Tuhan. Aku mau melayani Tuhan wis. Seumur hidupku gitu ya. Nah bisa. Kita bisa lakukan seperti itu. Tetapi Hana apa yang dia lakukan. Dia memberikan anaknya. Mari Bapak Ibu. Apa yang hari-hari ini mungkin. Kita melihat bahwa. Ada sesuatu yang berharga. Yang hari ini itu masih tak simpan. Gitu ya. Ketika kita berdoa. Berharap kepada Tuhan. Ketika kita berdoa. Meminta kepada Tuhan. Kita juga belajar. Untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di ayat 27 sampai 28 dikatakan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka disana menyembah kepada Tuhan. Kita tahu loh respon Hana luar biasa. Satu. Di saat dia punya masalah. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah nyatakan mujijatnya. Tuhan nyatakan dia punya anak Samuel. Dia juga tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan dia memberikan anaknya kepada Tuhan. Bapak ibu. Saudara-saudara. Apa yang hari-hari ini mungkin kita punya. Tidak usah barang. Tidak usah mungkin uang atau apa. Tetapi misalkan kita punya hidup kita nih loh. Kita dikasih kesehatan itu puji Tuhan. Gitu ya. Berikanlah untuk melayani Tuhan. Jadi ketika kita punya masalah. Kita tetap cari Tuhan. Ketika masalah itu mengalami. Kita sudah mengalami kemenangan gitu ya. Jangan terus ketika kita mengalami kemenangan. Yes. Doa aku dijawab sama Tuhan. Udah ya. Aku tidak mau cg-cg lagi. Kemarin aku cari Tuhan. Karena aku tuh mau biar jawaban. Apa namanya jawaban. Doa aku terjawab. Setelah itu aku tidak mau cg-cg lagi. Aku beribadah pun juga. Ya wes lah. Nanti kalau pas aku selo. Gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Biarkan hidup kita terus konsisten. Ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan. Teruslah Bapak Ibu. Untuk konsisten. Bahkan memberikan hidup kita. Nih loh Tuhan. Aku punya hati. Aku punya tubuh yang sehat. Pakai Tuhan. Untuk melayani Engkau. Pakai Tuhan. Untuk mungkin memenangkan orang-orang di sekitarku. Aku melihat banyak orang. Yang hidupnya tuh sama kayak aku. Tapi dia belum mengalami kemenangan. Hari ini. Kalau aku mengalami kemenangan. Aku juga rindu Tuhan. Orang-orang di sekitarku ini mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya. Doa kita sudah dikabuka sama Tuhan. Jangan malah tinggalin Tuhan. Tapi teruslah berkomitmen. Teruslah pesetia berjalan bersama. Dengan Tuhan. Teruslah memberikan yang terbaik. Di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Ada empat hal ini. Kita pegang. Pada pagi hari ini. Dan kita lakukan sama-sama. Bahkan kalau mungkin hari-hari ini. Iya ya Tuhan. Firman ini untuk saya. Mungkin saya lupa gitu ya. Bahwa ketika saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya lupa. Kalau saya masih bawa beban itu kemana-mana. Saya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Saya sudah doa sama Tuhan. Tapi beban itu ternyata masih tak bawa. Nah gimana Tuhan mau tolong kita. Kalau beban itu masih kita bawa. Tetapi ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Kita ubah gitu ya. Kita rindu. Dan saya rindu gitu ya. Saya rindu untuk melihat jemaat gereja Mawar Syaron Salatiga. Mengalami kemenangan. Saya rindu gitu ya. Bahkan kalau kami. Oldtimer Pak Dini sampaikan. Iya ya kita ini berdoa. Kita doain jemaat gitu ya. Kita rindu gitu ya. Untuk orang-orang itu mengalami terobosan. Orang-orang itu mengalami kemenangan. Kami rindu ya Tuhan. Bahkan setiap keluarga-keluarga boleh dipulihkan. Jangan up and down Bapak Ibu. Hari ini dipulihkan. Ada masalah. Berantem lagi. Ada masalah berantem lagi. Jangan seperti itu gitu ya. Belajar untuk. Apa ya. Membangun hubungan itu kan harus dua belah pihak. Tidak bisa misalkan satu yang ngalah terus gitu ya. Kita harus saling. Melengkapi satu dengan yang lain. Jadi misalkan kita. Ada masalah. Ambil waktu suami istri. Masuk rumah ke dalam tempat doanya gitu ya. Bersama berdoa. Mengerang bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Kita mau sama-sama lakukan empat hal ini. Kita mau belajar. Bahwa Tuhan. Pasti sanggup lakukan yang terbaik. Kalau Hana saja mendapatkan. Apa yang dia harapkan. Saya percaya. Ketika kita melakukan sesuatu. Hal ini. Di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Saya percaya. Kita akan mendapatkan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.